Halo, kembali lagi kita menonton video COC Masih dari Indonesia Kapton Hall 9 Dan inilah pertandingan Memperbutkan 3 besar antara Bone Squad melawan Eagle TKL Ya, selamat dan congruelsen buat Bone Squad Dan itu artinya apa? Jadi nomor 3 di Indonesia Kapton Hall 9 Dan kali ini dengan skor 59 versus 50 dimenangkan oleh Bone Squad Ya, tentunya kita akan tunggu disini yang namanya final antara Sashino All Star melawan Bulu Gumba Oke, kita mau lihat disini adalah recapnya dari Bone Squad Dan ini kita mau lihat yang menyerang best face atlias Kita recap disini semuanya adalah orang yang menyerang 1 kali serangan langsung rata Dan ya, tepat disini pertama dari Ladoza dari Bone Squad Langsung menyerang menggunakan Golem Hawk Raider 2 jump spell dan juga 2 heal spell Wow, bentuk face yang kotak seperti ini dan meletakkan defendnya cukup jauh Harus menggunakan 2 jump spell Alhasil Golem bisa masuk ke tengah menuju ke Archer Queen menuju ke CC dan tepat disitu ada yang namanya Tesla muncul di bagian tengah Dan ya, tepat sekali lagi kita harus beri like dan juga kongru lesson buat pemenang nomor 3 dari Indonesia Kapton Hall 9 Juara ketiga ya Tentunya Ya, jangan lupa untuk like dan komen ya Dan kasih selamat buat Bone Squad yang menjadi juara ketiga Dan like ini akan berpengaruh sekali buat teman-teman kalian ya Tentunya Karena mereka juga memberikan waktu Apa lagi ya Skill dan juga Keren sekali disini ya Skillnya Yang kita bisa tiru dan juga kita bisa contoh disini ya Artinya mereka juga meluangkan sedikit tenaga pikiran Untuk membaca best Membelajari dan untuk menyerang Dan harus diberi like Karena tugas mereka dan juga pokoknya harus diberi like ya Ucapan terima kasih juga harus berbentuk like ataupun komen dan itu pasti Ya, harus kalian berikan like dan komen Wajib ini wajib Karena Cluster Indonesia harus diberi like Ya, jangan kalian like terus untuk video-video Cluster dari luar Oke, terima kasih buat yang like dan juga yang komen Ya, good job Sekali attack langsung rata Selanjutnya kita mulai disini Dina Attack keduanya langsung rata disitu ya Perhatikan 100% 3 bintang Ya, menggunakan Golem Witches dan juga Hog Raider Dan kali ini tidak ada aturan bagaimana menggunakan Witches Jumlahnya dan juga rule atau apapun Jadi bebas disini Hanya menggunakan Trop Town Hall 9 Jadi Town Hall 9 versus Town Hall 9 Murni Oke, Golem dikeluarkan menuju ke Queen Dan Witches Masuk ke tengah Diarahkan menggunakan Jump Spell Alhasil Golem masuk sebagai Tampeng Witches Skeleton sebagai Perecoh Dan ya, tepat Cece Witches dan juga Baby Dragon Oke, 2 Jump Spell ini Mengarahkan Golem Menuju ke bagian tengah Alhasil Beberapa defense bisa dihancurkan Dan Ya, tepat Giant Bomb disitu ya Muncul Alhasil yang namanya Hog Raider aman Ya, Jump Spell ini Mengarahkan ke yang namanya Barber Ranking Ya, tepat sekali Barber Ranking juga sangat berbahaya Untuk namanya Hog Raider Ya, tepat disitu ya Expo mulai aktif Dan oke Perhatikan Archer Queen belum mengeluarkan ability Dan wow Sudah hampir 45% Oh, ternyata sudah 47 50% ya Untuk menggunakan Golem Witches Dan saatnya Hog Raider beraksi 2 Jump Spell Sudah dikeluarkan Dan 2 Heal Spell Untuk Hog Raider Jadi tanpa harus membawa Red Spell Ataupun Kemarahan ya Spell kemarahan Untuk membunuh Cece tadi Ya, tepat Heal Spell untuk area kosong Disitu ada yang Giant Bomb Dan juga yang namanya Apa itu namanya Tesla ya Keren Oke Bayu L Diratakan oleh Dina Dari Bone Squad Wow Keren Sangat-sangat keren Yang sudah ditunggu-tunggu Pertandingan Clasher-clasher Indonesia Tentunya Menggunakan Full Murni Town Hall 9 Jadi tidak ada Town Hall 10 Bantuan CC-nya juga harus Dari Town Hall 9 Menggunakan Clan Level 1 Oke, selanjutnya Kita mau lihat disini Yang mendapatkan 6 Oh, sorry Ini 5 bintang ya Tapi ini adalah Sekali attack Langsung rata Keren pokoknya Orang yang menge-attack Tanpa harus dibuka Base-nya Ataupun masih perawan Base yang masih perawan Itu adalah Keren Dan kita mau lihat disini Juara ketiga Yaitu Bone Squad Meratakan base ini Langsung attack Menggunakan Queen Walk Golem Hog Raider Bagaimana penggunaannya Let's go Ya Baby Drago disini Untuk memangkas Wizard juga untuk memangkas Dan Archer Queen Dibantu untuk Membersihkan Sebelah Arah bawah Area bawah Menggunakan Healer Oke Hog Raider Sebenarnya ini untuk Memancing CC ya Tapi Hog Raider-nya Tidak Tembus CC tidak keluar Dan ya Ability dari Queen Dan Red Spell Untuk Queen Dan membunuh Baru-Rank King Dan juga Queen Dan ya Santai sekali disini Oke Yap Golem Ternyata CC-nya Golem Alhasil membawa 2 Golem Dikeluarkan dari Jam 6 Disitu tujuan Tidak lain adalah Untuk menuju Ke 2 Wizard Tower Yang berkumpul disitu Wow Dan di bagian tengah CC disitu ya Memastikan ada Giant Bomb Sehingga Giant Bomb itu Bisa tersentuh oleh Golem Dan Hog Raider-nya pun Aman dari Giant Bomb Empat sekali Wow Baru-Rank King Belum mengeluarkan Ability Dan ternyata CC baru bisa keluar Cukup menggunakan 1 Poison Untuk mentikan Dan tepat Queen juga bisa masuk Ketengah Artinya CC BB Dragon Bisa dibunuh Wizard juga bisa masuk Ketengah Dan Yow Sinyalnya Cukup mengganggu Wow Disini Musim hujan Jadi Sinyalnya mungkin sedikit Kena hujan Alhasil Sinyalnya kurang Bagus Oke Hog Raider dikeluarkan Dari jam 9 Jam 10 Menuju ke 2 Air Defendant Ya Heal Spell disitu ya Wow Terkena Giant Bomb Hog Raider langsung Hilang disitu ya Dan Untuk area bagian tengah Diberi Heal Spell Untuk Hog Raider Dan Masih tersisa Golem Archer Queen Dan 1 Heal Spell Wow Wow Keren Ya Sesuai dengan rencana Tujuan dan Menghasilkan 3 bintang Karena Betul-betul Sesuai dengan Rencana Attack Keren Good job Dan itulah Attack Yang Menyerang Base Pertama Langsung rata Oke Masih ada Attack-attack Yang luar biasa keren Yaitu Tentunya Attack Yang langsung rata Sekali attack Langsung rata Oke Kita mau lihat Lagi Kali ini Dari Vidkar Ada juga Dan ini Jufri Langsung 6 bintang Mendapatkan 6 bintang Perhatikan ya Disitu ya Oke Dan Ya Ada Pew Pranksek Eddie Pew Pranksek Oke Kita mau lihat Siapa ya Oke Ini aja yang 6 bintang Pasukannya apa Ini attack Ini ada pasukannya Semuanya sama ini Oke Kita lihat dulu Jadi kali ini Pertama menggunakan 1 2 2 2 golem Sepertinya 3 golem Tapi golem 1 Belum digeluarkan CC nya Tepat CC nya adalah golem Dan Menggunakan 1 jump spell 1 red spell Disitu Archer Queen Di bagian luar Alhasil Tanpa harus menggunakan 2 jump spell Dan tepat Permainan Wallbreaker nya Juga cantik Disitu Menjebul tembok pertama Alhasil 1 jump spell 1 jump spell Untuk mengarahkan golem Menuju ke bagian tengah Tepat Red spell disini Untuk memberikan kemarahan Wizard Barbaran King Queen Dan Golem juga ya Supaya lebih cepat Dan lebih marah Disitu ya Tepat Dan Saatnya mengeluarkan Hograder Hograder dikeluarkan dari Jam 5 Dan juga jam 9 Ya tepat Sementara Golem di bagian tengah Diserang oleh beberapa defense Hograder dikeluarkan dari Kanan dan kiri Oke Hograder juga dikeluarkan dari Jam 3 Dan juga jam 2 Wow Hill spell untuk area kosong Memastikan disitu Ada yang namanya Giant Bomb Tepat sekali Ya Angat aman Dan Wow Muncul tesla di bagian Pojok-pojok disitu ya Rumpanya Menyebalkan sekali Ya Masih ada 1 hill spell Untuk Hograder Dan perhatikan Archer Queen Kita juga belum mengeluarkan Ability Ejian Good job Buat Jufri 6 bintang 1 kali attack Langsung rata Dan Wow Wow Masih ada 2 tesla Di bagian pojok Dan Wow Ada giant bomb Ya Hograder habis disitu Tidak jadi masalah Tapi kita mau lihat disini ya Pergerakan dan Cluster ini Sangat santai Kenapa Ya Sudah habis semua pasukan Hograder juga udah habis Wow Masih ada Ability Archer Queen saja Dan Hanya tersisa 1 Wizard saja Wow Sangat santai Sangat santai Tidak ter Dada Dada Tergesa Dada Oke Selanjutnya Kalian harus lag Tentunya Ya Jangan lupa untuk lag Itu tidak akan berbayar Tidak akan mengurangi kuota Tidak akan mengurangi jempol Tidak akan mengurangi apapun Hanya sekedar lag Ya Lag ini untuk Ucapan terima kasih Buat para Cluster Tentunya ya Sangat-sangat Menginspirasi Selanjutnya Kita mau lihat Piu pengsek Jangan Disensor ya Disensor Ya Menggunakan Queen Wow Bukan Queen Walkernya Tersini Dua healer ini Untuk apa Tepat sekali Dua golem yang di bawah Diberi satu healer Dan alhasil Golem lebih awet Umurnya Atau hit pointnya Lebih panjang Dan Mengarahkan golem Menggunakan jump spell Disitu menuju ke Dua wizard tower Dan jump spell kedua Menuju ke Archer queen Dan juga Barbarang king Wow Sementara 20 hograder Dibantu Dua heal spell Dan Keren Ini sangat-sangat Sudah terbaca sekali ya Yang nama Base seperti ini Dimana letak tesla Dimana Apa yang harus Dihancurkan Dan Hograder juga Akan dikeluarkan Dari mana Keren Sepertinya Cluster ini Sudah paham betul Dengan Medan Bukan medan Base seperti ini Dan sangat favorit Karena Apa Sekali attack Langsung rata Tentunya Oke Hograder dikeluarkan Dari jam 5 Jam 6 Jam 7 Langsung Semuanya dikeluarkan Oh Sejak dikeluarkan semuanya Masih menyisakan 6 hograder Yap Dan Kali ini Membawa Spell skeleton Lagi-lagi Spell skeleton Di tahun hal 9 Masih digunakan Dan menjadi favorit Oke Perhatikan Dua balon disitu Dikeluarkan Untuk menghancurkan Yang namanya Archer tower Oke Hograder Aman sekali Mendekati Visa tower Dan juga Bomb tower Hograder Beri heal spell Dan Saatnya Memainkan Archer Sebagai Finishing Dan juga Visa Sudah dipastikan Ini Rata base nya Aman sekali Dan Hanya tersisa Air defend Dan juga Mortar Good job Buat Pew Dari Bone squad Menghasilkan 6 Eh 5 bintang Tadi ya Dan inilah Attack Pertamanya Yang langsung Rata Keren Attack pertama Langsung Rata Itu Edyan Keren Wow Power sekali Power sekali Good job Sangat menginspirasi Oke Kita juga Lihat Kan nanti Mau lihat Serangan Dari Egil TKL ya Jadi Dua serangan Serangan dari Pemenang Dan juga dari Dah Oke Kita lihat aja Langsung disini Para membernya Adi Valen Baron Andi Sunu Bagus Leo Pemula Pamemi Kisi Budi Rindam Nah Bawanya pacar Disitulah Oke Masih ada Berapa peluru Yang belum dikeluarkan Disitu ya Dan kita Mau lihat disini 6 bintang Yang dihasilkan Oleh Satu Klaser ini Pam Pami Menggunakan Queen Walk Apa itu Baby Dragon Wow Cacin adalah Lava Oke Kita lihat disini 6 bintang Dihasilkan oleh Cewek Satu ini Menggunakan Pasukan yang sama Dan menggunakan Satu jump Untuk mengarahkan Queen Supaya lebih masuk Ketengah Dan Ya Tepat sekali Keren Ini adalah Pasukan Legendaris Tentunya Ini bisa juga Untuk menghasilkan Dua bintang Untuk melawan Town Hall Sepuluh Dan Ya Tentunya Buat kalian yang Town Hall Sembilan Ingin Push Tropy Ataupun Kalian ingin Mendapatkan Bonus Dari Liga Tertinggi Class of Clan Bisa menggunakan Pasukan seperti ini Ya Kenapa Irit juga Dengan Dark Elisir Dan Tentunya Untuk Apa ya Dark Elisir Yang kalian hasilkan Lebih banyak Oke Perhatikan Mengeluarkan Baby Dragon Satu demi satu Jadi Tidak harus Langsung Semuanya Oke Kita mau Lihat Sini Archer Queen Sudah Dipunuh Dan Baru Ranking Belum Dikeluarkan Wow Letak Air Defend Ya Dua Air Defend Langsung Berdekatan Itu adalah Tujuan Utama Dan Yap Archer Queen Kita Strong Dengan Healernya CC Sudah Berhasil Dipunuh Queen Sudah Dipunuh Itu aman Sekali Untuk Yang Namanya Baby Dragon 8 Baby Dragon Hit point Yang cukup Tinggi Untuk Baby Dragon Ini adalah Sangat Favorit Oke Barbaran King Dikeluarkan Dari Jam 11 Artinya Apa Untuk Memangkas Supaya Archer Queen Tidak Memutar Langsung Menuju Ketengah Menuju Kedua Air Defend Dan 1 1 Jam Jam Spell Untuk Mengarahkan Queen Menuju Ke Barbaran King Dan Wow Melawan Air Sweeper Perhatikan Queen Healer Melawan Air Sweeper Sangat Sangat Berbahaya Perhatikan Cara Mengeluarkan Baby Dragon Dan Tujuan Baby Dragon Untuk Apa Ternyata Muncul 3 Tesla Di bagian Situ Sangat Menyebalkan Sementara Tesla Mengarah Ke Barbaran King Disitu Dikeluarkan Baby Dragon Aman Sekali Dan Jump Spell Mengarahkan Ke Queen Queen Supaya Masuk Ketengah Dan Ya CC Nya Lava Lava Sisi Sebagai Taming Menuju Kedua Air Defend Disini Dan Balon Di belakang Untuk Mempercepat Untuk Menghancurkan Air Defend Minimal Satu Air Defend Bisa Dihancurkan Tapi Ini Dan Dua Air Defend Langsung Hancur Menggunakan Satu Lava Dan Juga Delapan Balon Dan Balon Disitu Diberi Red Spell Menuju Ke Visator Dan Expo Tapi Bisa Dilihat Queen Masih Strong Baby Dragon Masih Cukup Banyak Dan Edian Keren Keren Inilah Serangan Dari Eagle TKL Serangan Juara Keempat Dari Indonesia Captain Hall 9 Good Job Buat Miss Cewek Mrs Pami Oke Selanjutnya Disini Ada Yang Oke Mendapatkan Tiga Bintang Langsung Disini Andi Sitohang Sitohang Berarti Dari Medan Ya Sepertinya Oke Kita Lihat Saja Menggunakan Queen Walk Lavalon Menggunakan Equic Perhatikan Disitu Queen Ditaruh Disitu Dan Perhatikan Satu Giant Memastikan Cece Keluar Lebih Cepat Ya Kenapa Cece Cepat Keluar Dan Queen Tidak Diserang Oleh beberapa Defense Kalau Cece Tidak Dipancing Queen Akan Maju Dan Disitu Archer Queen Diserang Oleh beberapa Defense Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Untuk Archer Queen Walaupun Mendapatkan Healer Dan Bantuan Rage 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 Dua Rage 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 Wow Wow Dan Archer Queen Tidak Sesuai Dengan Rencana Artinya Archer Queen Menceng Ke Bagian Kiri Karena Proses Pembersihan Kurang Cepat Disini Ya Masih Ada Barbarang Gang Disini Tugas Barbarang Untuk Menghancurkan Dua Defendant Membunuh Archer Queen Wow 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 Keren Ini Sangat Terorganisir Sebenarnya Cukup Dan Bisa Menggunakan Jump Spell Untuk Mengarahkan Barbarang King Wow Rupanya Archer Queen Tidak Sesuai Dengan Rencana Tidak Jadi Masalah Sangat Santai Disini Proses Attack Fresh Base Seperti Ini Biasanya Terjadi Seperti Ini Kesalahan Ataupun Kurang Cepat Menurunkan Pasukan Alhasil Pasukan Kita Melenceng Melebar Dan Iya Disitu Tapi Disini Masih Santai Masih Ada Planning Planning Yang Bisa Menghasilkan Tiga Bintang Oke Lavalon Sudah Dikeluarkan Red Spell Sudah Dikeluarkan Dan Sudah Habis Disitu Spell Yang Kita Bawa Dan Iya Defend Defend Udara Yang Cukup Berbayang Masih Banyak Disitu Archer Tower Bisa Tower Dan Yes Barbarang King Juga Masih Ada Wow Tapi Disini Lavalon Lavahon Masih Strong Masih Ada Dua Lavahon Wow Keren Buat Andi Dari EGEL TKL Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Like Dan Share Buat Teman Teman Kalian Yang Inilah Pemenang Indonesia Kapton Hall 9 Juara Ketiga Dan Juga Keempat Wow Dan Besok Kita Tayangkan Juara Kesatu Dan Juga Kedua Siapakah Dia Antara Sashino Allstar Melawan Bulu Kumpa Keren Dan Perlu Diperhatikan Sashino Juga Dengan Bulu Kumba Oke Kita Langsung Lihat Dulu Valen Mendapatkan Tiga Bintang Pertama Menggunakan Column Witches Column Witches Menggunakan Empat Jumps Wow Dan Ini EGEL TKL Dari Klaser Indonesia Tentunya Dari Mana EGEL 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 Ini Dari Jawa Banyakannya Oke Kita Lihat Langsung Ke Video Column 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 Witches 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 Perhatikan Mengeluarkan Jump Spellnya Base yang Seperti ini Dikeluarkan Jump Spellnya Berjejer Bukan Berurut Alhasil Dua Column Yang dibagi Disitu Masuk Ketengah Dan Wow Ternyata Column Di bagian Jam Tiga Disitu Sudah habis Artinya Hanya Witches Dan Column Yang Masih Strong Hanya Ada Di Jam 12 Dan Ya Tidak Masalah Empat Jump Spell ini Mengarahkan Menuju Ke Queen Dan Jump Spell ini Mengarahkan Skeleton Nya Juga Lebih Cepat Skeleton Menuju Ke Defense Lebih Cepat Defense Menyerang Ke Skeleton Dan Artinya Apa Witches Di bagian Belakang Barware Ranking Di bagian Belakang Queen Di bagian Belakang Aman Dari Serangan Defense Defense Ya Menggunakan Satu Balon Untuk Menghancurkan Yang Namanya Mortar Mortar Ini Sangat Berbahaya Untuk Yang Namanya Witches Karena Sekali Pomp Sangat Berbahaya Untuk Skeleton Hancur Dan Mengeluarkan Archer Di bagian Bawah Mortar Supaya Mortar Menyerang Archer Dan Wishat Alhasil Bagian Tengah Aman Keren Edian Buat Mister Valen Ya Sepertinya Ini Via Valen Oke Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Sampai Terakhir Jangan Lupa Like Dan Comment Untuk Berterima Kasih Dan Kasih Selamat Buat Para Pemenang Juara Ke 3 Dan Juara Ke 4 Dari Indonesia Kapton Hall 9 Terima Kasih Dan Saatnya Harus Pamit Dan Bye Bye